Hai bersama dengan strawberry yang super imut dan gemoy Alhamdulillah mau berbuah lagi dan kemarin tuh sudah ada tiga buah yang udah aku panen dan maaf tidak di video-in bayam Brazil yang sudah mulai subur dan gemoy-gemoy bisa untuk diramban buat bikin tumis daun bayam berhasil bawang putih perbawang-bawangan Alhamdulillah sehat dan beberapa waktu lalu kita nanam bitrut merah Alhamdulillah nih sudah ada yang mulai tukul nih satu terus yang ini nih dua kemarin nanamnya itu kalau enggak salah itu ada delapan biji bitrut eh ternyata ada tiga yang sudah tukul nih masih imut-imut banget Hai tuh kan masih imut banget dan si kemangi nya juga sudah mulai tukul nih tapi masih imut-imut banget juga kayak bitrut tadi nih kemangi Hai daun ubi jalur madu Hai daun ubi jalur madu dan Alhamdulillah udah mulai tumbuh tinggi agak tinggi nih sudah mulai keluar sulurnya kita punya empat polybag tanaman timun mini terong yang sebelah sini sudah mulai berbunga dan bunganya ungu dan dipastikan kalau jadi terong juga bakal jadi terong ungu dan disini juga baru semai daun bayam Brazil biar jadi lebih banyak lagi si cabai yang super gemoy dan gembel banget nih cabai rawit lalap paling enak nih dimakan sama gorengan dan yang sebelah sini masih ada yang bentuknya bunga juga nih teman-teman dan selain ini kita juga ada kegiatan baru yaitu mau bikin pot dari sepet teman-teman kita berencana mau bikin pot dari sepet atau kulit kelapa dan kulit kelapanya ini minta dari penjual kelapa parut yang ada di pasar Alhamdulillah bahannya gratis ya teman-teman karena biasanya kalau penjual kelapa parut itu kan yang diambil cuma kelapanya dan sepetnya itu dibuang biasanya hanya untuk bahan bakar dan kali ini di tempat kami bakal dijadikan barang yang bermanfaat yaitu buat pot tanaman sayuran sehari-hari ini ada sepet yang jumlahnya banyak satu karung ya teman-teman dan bahan-bahannya itu ada sepet terus rafia untuk mengikat terus ada kawat untuk nanti bikin cantolannya serta ada alat-alat yang lainnya untuk memasukkan rafia itu sepet kan keras ya teman-teman kita butuh yang namanya pisau kecil jarum jahit tang dan ini tali tapi talinya habis nanti beli lagi tali untuk mengikat pot yang sudah jadi nah seperti inilah pokoknya bentuknya ya teman-teman kita lubang-lubang kita tali dan kita rangke jadi seperti mangkuk seperti ini dan nanti kalau sudah jadi baru kita ikat dengan kawat biar nanti bisa dicantolin seperti itu dan biar lebih cantiknya kita warnai sepet pot sepet ya pakai pakai cat ya bisa cat warna merah ataupun cat warna putih ini sudah jadi beberapa yang sudah bisa digunain buat nanam sayuran hai 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 Memanfaatkan barang Yang tidak dipakai lagi Untuk Lebih bermanfaat lagi Terima kasih telah menonton Dan jadinya seperti ini Pakconya Dipot dengan Pot dari sepet Yang kita bikin tadi Jadi lebih cantik kan Dilihatnya Dan digantung-gantung seperti ini Seperti Pohon Sayur selada Tuh Ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton